Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman Oya di video kali ini temen aku masak lagi yuk Oh ya di video kali ini aku masak bubur ayam teman-teman wah kangen banget nih sama bubur ayam dan disini juga kebetulan jarang banget ada yang jual bubur ayam teman-teman Oke teman-teman itu ayamnya aku kasih bumbu kunyit sama bawang putih teman-teman aku lewet gitu terus aku rebus pokoknya sekitar 45 menitana teman-teman biar agak empuk ya terus disini aku tambahin beberapa lembar daun salam ya teman-teman biar ayamnya tuh wangi-wangian gitu loh bukan kasih parfum ya teman-teman tapi daun salam hehehe jangan salah dan lanjut lagi teman-teman disini untuk bumbu apa ya untuk bumbu bubur ayamnya disini aku pakai bawang merah bawang putih ada kunyit sedikit dan juga apa ya udah cukup segitu Oh ya lupa dikasih ketumbar sedikit biar wangi dong teman-teman dan disini kita ulek-ulek-ulek-ulek-ulek-ulek sampai halus nggak terlalu halus sih karena aku nggak suka kalau bumbu terlalu halus itu kayak kurang gimana gitu Oh ya teman-teman disini juga aku kasih ini dua batang ya dua batang serai ya teman-teman biar wangi dan lanjut ini dia ayamnya udah empuk kita tiriskan dulu ayamnya teman-teman kita pisahkan dari air rebusannya wangi nggak sih wangi dong ini tuh ayamnya aku sengaja kasih kuning gitu biar agak gimana warnanya mungkin di pedagang-pedagang ayamnya putih sih hehehe nggak apa-apa lah ini seleraku ya teman-teman lanjut ya jangan di skip dong jangan hehehe dan ini sisa rebusan airnya kita saring dulu ya teman-teman biar kotoran ayamnya itu maksudnya bekas itunya rebusannya itu nggak kebawa ya teman-teman oke lanjut lagi disini tuh udah siapkan ada daun bawang ada daun seledri ayam ada bawang merah yang untuk digoreng ada pokoknya gitu lah teman-teman ada pokoknya semuanya kini disini kita lanjut goreng ayamnya teman-teman sengaja teman-teman minyaknya aku nggak panasin banget gitu kan takutnya beleduk-beleduk gitu loh ini panasnya cuman dikit doang sih nggak papa dong teman-teman ya daripada sakit gitu kan meleduk-meleduk dan disini juga aku sambil masak sup ayam buat anaknya si bos eh teman-teman nah ini dia tuh kan udah sedikit mateng-mateng gitu ya jangan jangan sampai lupa pokoknya sampai kuning-kuningan gitu loh kuning emas loja bukan kuning anu ya lanjut teman-teman disini aku mau goreng bawangnya teman-teman bawang merah ini digoreng dulu sampai digoreng dulu sampai wangi sampai agak kecoklatan gitu loh teman-teman buat nanti taburan di atas bubur ayamnya biar rasanya kayak bubur ayam ala-ala kampung gitu loh ngerti nggak sih ya dong aku tuh kangen banget udah lama nggak makan dan ada inisiatif gitu loh pengen bikin bubur ayam lanjut yuk teman-teman dan disini bumbu yang sudah aku ulek tadi yang sudah aku haluskan tadi kita goreng kita tumis teman-teman disini minyaknya nggak usah banyak-banyak teman-teman digoreng goreng 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 pokoknya sampai bumbunya mateng wangi dan sudah bisa dimasar teman-teman jangan lupa ditambahin lagi daun serai ya teman-teman ini ini serai bukan daun sih dan disini juga ada daun salam aku tambahin lagi biar wangi teman-teman dan disini kita campurin air rebusan tadi yang sisa ayam itu ke dalam tumisan bumbu tadi ya teman-teman karena ini buat penambah nanti bumbunya teman-teman ya kita aduk-aduk-aduk dulu pelan-pelannya teman-teman nggak apa-apa biar nggak terlalu gimana ya pokoknya pelan-pelan aja deh jangan ini ada disini juga aku tambahin lagi merica ya teman-teman merica bumbunya ini aku pakai yang dalamnya itu yang masih utuh gitu bukan merica yang bener-bener alus ya teman-teman biar rasanya tuh enak dan disini juga aku tambahin kecap manis teman-teman biar rasanya agak pokoknya lengkap lagi tuh tapi nanti kita tambahin lagi dong oke dan ini dia hasilnya udah tinggal dibuat lah oke teman-teman ayo kita buat dan ini prepare-nya ini hasilnya uh looknya gimana sih teman-teman udah mirip bubur-bubur kampung gitu nggak sih hehehehehe hehehe 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 hehehe